Hai Bapak-bapak ya eh ini saya mau nanya ini nempelin ini gimana ya Pak Oh enggak tahu caranya Iya yuk kita spil alatnya sana yuk guys banyak yang nanya gimana sih cara bikin lepel seperti ini ini biasanya buat kainan buat lepas sering banget pakai alat seperti ini atau di hasil seperti ini nama alat impact guys impact jadi dia merepel ke benda di belakangnya sehingga si plaksic akan membentuk si produknya ini dia menggunakan ya yang ikutin Bagaimana cara kerganya yuk kita langsung coba nah terus impact ini pemakaiannya sangat mudah-mudian ya penting kalian punya listrik yang cukup karena listrik besar listrik ini kurang lebih dari 2W kurang lebih ya dia menggunakan pemanas elemen tapi elemennya elemen air kaca ya pakai kumparan elemen kaca terus sistemnya sudah otomatis ini fungsinya untuk mengatur berapa lama plastiknya akan dipanasi hitungannya satuannya second seperti ini nah yang ini berapa lama vakumnya mau di setting ini fungsinya untuk naik sebelum digunakan untuk naikin ini Oke ini fungsinya untuk turunin secara manual dan ini fungsinya untuk menjalankan sistemnya ini emergensi jadi suatu-atu kalau salah tidak dipakaiin aja semua cowok sama aja berarti aku sama kayak jengkok dan teh yung enggak nah ini kata voltase kurang lebih 240 volt dan ini kekuatan oke hal-hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah ini ada sensor disana sensor ini untuk mengatur tinggi rendahnya si plastik disini harus rajin dikasih pelumas termasuk rantai-rantainya biar smooth biar bagus dan kuning itu itu pelumasnya lalu ini ada mesin vakum mesin vakum ini yang paling perhatikan mereka ada olinya oli ini kurang lebih posisinya tiga perempat ya itu olinya jenisnya w40 kurang lebih nah nih vakumnya ini harus perhatikan oli dan gris Oke kamu coba kita packing martil kita angkat naikin ke atas oke setelah itu kita ambil buat di permukaan ya seperti ini lalu kita gunakan produknya di atasnya kita lampirkan ini juga nah setelah itu tinggal kita setting waktunya ini kurang lebih karena plastiknya tepel kita bikin 2,5-25 dan vakumnya kepanam vakumnya 1,8 lalu pencet oke Oke sekarang dia proses memanasi memanaskan stik stik manaskan plastik karena plastik tepel memaftuku waktu agak lama lalu masuk dan vakum kitor two hours later dan ini dihasilnya guys jadi bener-bener plastik membentuk produknya sampai ini pun bolong berlopang nah untuk berhasilnya Anda bisa lihat deskripsi di bawah ini Kalau pertanyaan selanjutnya silahkan komen di bawah ini Thank you Bye bye